Bagi kalian semuanya yang pengen membuat KTP elektronik secara online dan belum pernah punya KTP elektronik bisa simak video ini teman-teman Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi berbagi wawasan menambah pengetahuan Halo teman-teman Radar Edukasi pada video kali ini kita akan membahas ataupun mengulas terkait dengan cara membuat KTP elektronik secara online Tips dan triknya membuat KTP elektronik secara online ini teman-teman pastikan dulu di mana teman-teman domisili sudah tersedia layanan online Karena tidak semua daerah ataupun semua wilayah itu memiliki layanan publik berupa pembuatan KTP secara online ini ya Tapi hanya beberapa wilayah saja dan ini misalnya dalam kasusnya kita di Bandar Lampung kasarnya seperti itu sederhananya Nah di Bandar Lampung ini ada pelayanan online nah teman-teman kalau di Bandar Lampung itu namanya permain manis ya Nah singkatannya itu pelayanan melalui online masyarakat duduk manis nah ini dilakukan oleh Dukcapil kota Bandar Lampung Nah teman-teman kalau misalnya dalam pelayanan ini teman-teman belum punya akun secara online nya teman-teman perlu untuk mendaftar atau register akun terlebih dahulu Siapkan aja email dan password nah karena ini sudah ada kita login ya teman-teman kita login selanjutnya kita bisa mengurus apa yang kita inginkan Misalnya KTP elektronik terus kartu keluarga terus misalnya identitas kebundukan digital terus tiga in untuk baru lahir Tiga in untuk baru lahir ini anak yang baru lahir gitu ya dan lain sebagainya pelayanan-pelayanan ini bisa kalian dapatkan secara gratis dan dilakukan secara online teman-teman Sekali lagi meskipun bukan semua daerah tapi semua daerah mayoritas sudah ada pelayanan online nya teman-teman Jadi bisa untuk teman-teman semuanya melakukan mengurus identitas berupa KTP ini dilakukan secara online Tapi pastikan dulu teman-teman sudah melakukan perekaman karena perekaman itu wajib hadir ya wajib hadir di Dukcapilnya Baik teman-teman mungkin langsung aja daripada kita berlama-lama tutorial cara mendaftarnya misalnya kita ketik KTP elektronik ya Disini kita ada pilihan pilihan pelayanannya ada KTP rusak atau memperbarui dan lain sebagainya Kita selanjutnya berkas yang disarankan atau disken syarat-syaratnya itu adalah 2 MB dalam bentuk CPG atau PNG teman-teman Nah ini KTP baru teman-teman bisa lihat syarat-syaratnya ya untuk membuatnya membuat KTP secara online ini teman-teman Perlu fotokopi kartu keluarga dengan format landscape tanda bukti perekaman makanya teman-teman harus melakukan perekaman terlebih dahulu Selanjutnya adalah foto diri pemegang dokumen teman-teman itu wajib memfoto diri dari pemegang dokumen-dokumen Atas syarat-syarat yang telah diperlukan tersebut karena nanti itu untuk memastikan bahwa teman-teman sendiri atau teman-teman itu adalah yang ingin membuat KTP di Dukcapil ini online itu teman-teman Jadi ini untuk memastikan gitu dan ini memang mempermudah baik mempermudah waktu atau mempermudah dalam segi pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan gitu ya Karena kita memiliki kesibukan yang berbeda satu sama lainnya gitu Nah teman-teman kita lanjutkan lagi teman-teman juga perlu untuk mengisi nomor kakan, nomor nik, nama lengkap sesuai identitas, kelurahan, terus pilih juga kecamatan Terus pastikan nomor HP atau WA yang dimasukkan adalah aktif gitu ya Untuk teman-teman itu wajib memastikan bahwa nomor HP ataupun nomor WA yang teman-teman masukkan itu adalah aktif gitu Sekali lagi aktif, jangan ya nggak aktif karena itu nanti pemberitahuan terkait dengan KTP kita sudah jadi atau belum disampaikan melalui WA gitu ya Nah setelah itu teman-teman bisa cek permohonan, cek permohonan dari KTP teman-teman itu sudah jadi atau belum Nah ini teman-teman masukkan nomor permohonan dan nik pemohon Selanjutnya teman-teman isi 12 tambah 10 itu berapa? 22 baru periksa gitu Nanti kalau sudah jadi itu ada konfirmasinya KTP elektronik ada jadi Dan teman-teman bisa langsung mengambil di Dukcapil setempat Nah itu saja teman-teman video yang bisa kita bagikan terkait dengan cara mudah untuk mengurus KTP elektronik secara online Terima kasih